Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semua pemirsa yang diramati Allah pada video kali ini saya akan membahas tentang materi bisnis unten kelas 11 di sebuah SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran berikut materinya materinya di kompetensi dasar bisnis unten SMK kelas 11 semester 1 ini yaitu yang pertama memahami bisnis online memahami ini dalam artian kita harus paham tentang mindset kemudian pengertian pengertian dari bisnis online pengertian dari pemasaran online jadi harus paham perbedaannya karena apa itu perbedaannya bisnis online apa itu pemasaran online kelihatannya sama ya tapi sebenarnya berbeda nanti aplikasinya karena juga berbeda kemudian mengevaluasi sebuah website mengevaluasi sebuah website dari pengertian website itu apa kemudian jenis-jenisnya jenis-jenisnya pengertian dari toko online kemudian landing page kemudian web 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 kemudian website dinamis pengertian marketplace itu nanti disini ya di evaluasi website ini yaitu dari pengertian ini jadi sangat banyak ya ada toko online landing page kemudian kemudian monesite kemudian ada website statis ada website dinamis ya itu banyak sekali kemudian menerapkan pembuatan website ini di poin ketiga di poin ketiga ini menerapkan pembuatan website jadi anak-anak ini nanti arahnya ke praktek praktek pembuatan website misalnya saya sarankan untuk praktek pembuatan website ini anak-anak dilatih yang cara gratisan contohnya seperti ini cara gratisan memakai blogger blogspot blogspot nanti kalau di blogspot ini ini banyak sekali website saya ya yang pakai gratisan contohnya nanti jadinya seperti ini cara membuat blogger website tampilannya terus kemudian pakai yang gratisan WordPress WordPress anak-anak dilatih membuat WordPress secara gratisan karena ada dua versi ya berbayar sama gratisan nanti kalau blogger ini di custom domain itu nanti kita beli .com ya di custom custom domain tapi kalau WordPress otomatis kita instalasi WordPress di cpamail ya kita beli domain juga beli posting nah ini kalau cara gratisan seperti ini ya tapi saya sarankan untuk anak-anak karena pelajar ya kita apa yang gratisan meskipun nantinya ya di prakteknya kita ajari ya semuanya cara custom domain cara install WordPress itu tetap diajarkan ya tapi untuk prakteknya ya yang gratisan saja jadi prakteknya itu prakteknya di web 2.0 gratisan jadi jenis web 2.0 yang gratisan itu yang gratisan itu seperti blogspot WordPress webly ya dan lain-lain kemudian menerapkan kata kunci sto on page sto on page ini terdiri dari membuat artikel ya konten mengenal artikel kemudian mengenal copywriting kemudian settingannya di blogger ya settingan di blogger sama settingan di WordPress ini ada pengaturannya untuk sto on page ini seperti ini ini contohnya ya jadi di setelan di pengaturan sto on page itu ada caranya ini di setting ya kemudian cara postnya ya post artikelnya ya sto on page itu ya judul harus ada keyword ya jadi kita nanti kayak istilahnya di sto on page ini juga reset keyword sebelumnya yang kan kita jadikan judul kemudian artikel itu minimal 300 kata ya bahkan sekarang 500 kata supaya SEO friendly ya kemudian bagaimana optimasi gambar ya ini contohnya seperti ini sto on page itu ini keywordnya tips agar kulit kita sehat ya ini keyword ya terus kemudian tagnya ya keywordnya ada disini kemudian cara apa insert keywordnya dalam artikel jadi ada settingan seo on page ada internal link disini internal link di WordPress juga sama ya di WordPress sama di WordPress sama jadi ada yang namanya seo on page ini salah satu bentuk optimasi ya kemudian dalam menulis artikel kita mengenal copywriting ini ya kita pelajari nantinya ya tersendiri kemudian seo of page seo of page ini kita mengenal istilah backlink backlink ini macam-macam sekali ya ada PBN kemudian ada zombie website zombie kemudian ada website 2.0 ya kemudian dengan backlink website ini website 2.0 atau website gratisan kemudian ada news ya jadi istilahnya blogspot blogpost di news ya dan lain-lain jadi banyak sekali ya teknik backlink ini banyak sekali ya ada backlink piramid ya piramid piramid ya piramid tier 1 ya tier 2 ya tier 3 ini banyak sekali ya jadi kalau kita mau mengupas ini materi bisnis online kelas 11 semester 1 ini banyak sekali ya nanti insyaallah akan saya buatkan video masing-masing satu persatu akan saya buatkan supaya lebih mudah dalam mengajarkan ke anak-anak sekaligus para siswa ya bisa sewaktu-waktu bisa melihat itu demikian penjelasan singkat dari saya untuk kurang lebihnya mohon maaf terima kasih perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh